Hai kok friends pada soal ini Jika fx sama dengan negatif 2 Dikurang cos 3x Maka fungsi f memenuhi Nah disini Karena kita memiliki fx adalah negatif 2 Dikurang cos 3x Maka untuk nilai dari cos 3x sama dengan 1 Didapatkan nilai negatif 2 Dikurang 1 Hasilnya adalah negatif 3 Dan untuk cos 3x Sama dengan negatif 1 Kita dapatkan nilai negatif 2 Dikurang negatif 1 Yakni sama dengan negatif 1 Nah kenapa? Kita memilih untuk nilai dari cos 3x sama dengan 1 Dan cos 3x sama dengan negatif 1 Karena untuk nilai cos Yakni bernilai maksimum untuk 1 Dan minimum untuk negatif 1 Nah maka Jika kita menggunakan cos 3x sama dengan 1 Dan cos 3x sama dengan negatif 1 Maka kita akan mendapatkan nilai minimum dan Maksimum untuk fungsi fx Nah disini kita ketahui Negatif 3 adalah minimumnya Dan negatif 1 adalah maksimumnya Maka fx ini berada diantara Negatif 3 dan negatif 1 Yakni fx lebih besar sama dengan negatif 3 Lebih kecil sama dengan negatif 1 Maka kita dapatkan opsi E Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!